Sambut Hari Besar Islam 1 Muharam 1445 Hijriah, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus menggelar pengajian akbar di lapangan Pekon setempat, Rabu 19 Juli 2023. Pengajian bertajuk, menguatkan keimanan, persaudaraan dan solidaritas. Mari berhijrah menuju pribadi yang bertakwa dan berahlak karimah, dihadiri Bupati Dewi Handayani, Wakil Ketua DPRD Kurnain. Tuan Rumah, Kakon Tanjung Anom Sumardi bersama Camat Kuraisin dan Ramil Kapten Julian Abri, Wakapol Sekibtu Haryono, tokoh agama dan tokoh masyarakat Pekon setempat. Dalam pengajian akbar itu, diisi ceramah agama oleh Kiai Haji Ustadz Fuad Abdillah dari Pringsewu dengan tema hijrah kepada seribu lebih jamaah hadir. Siapapun kita enggak bisa, maju semenit enggak bisa, mundur sedetik enggak bisa, saat itu juga dicabut oleh Allah SWT. Apalagi malaikat maut, enggak punya kompromi. Ada orang lagi berzinah, lagi di atas pucer-pucer pelacur, saatnya malaikat maut mencabut nyawanya, pasti dicabut juga. Betul, betul. Enggak mungkin tunggu dulu selesai. Yuk kita tobat kepada Allah SWT. Kakon Tanjung Anom Sumardi mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan pengajian akbar dalam rangka peringatan 1 Muharam 1.445 Hijriah. Ini dalam rangka peringatan 1 Muharam 1.445 Hijriah. Jadi untuk peringatan ini, sebetulnya memang tiap tahun kita lakukan, namun karena kemarin pandemi COVID-19, 3 tahun tidak kita lakukan. Jadi ini adalah satu kerjasama kita, kita peringati hari ini, kerjasama kita dengan BHP, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru ngaji. Sehinggiannya kita bersama-sama menggelar pengajian akbar ini yang kita sedengarkan pada hari ini. Dan kami atas nama penurutan Perbon, dan bersama BHP, serta semua panitia yang menengarkan ini, merasa puas. Dengan adanya hadirnya semua muslimat yang hadir yang cukup ramai. Mungkin perkiraan untuk kursi 1.200 habis mas. Artinya dengan datangnya Ibu Bupati, dengan Pakil Ketua Dewan, dan juga Kiai dari peringatan Ibu yang hadir dan memberikan tausia yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kami mas. Harapan saya untuk pengajian-pengajian ini harus selalu ditingkatkan untuk ke depan. Karena kita sama-sama tadi sudah diambil tema, kita harus berhijrah. Berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau kita setiap hari, setiap tahun kita harus berhijrah menjadi yang lebih baik, mudah-mudahan di Tanjung Anom dan sekitarnya, bahkan mungkin pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kita menjadi suatu bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Atas kegiatan itu, Hen Gayanto selaku masyarakat setempat menanggapi positif tergelarnya pengajian akbar tersebut. Anggapan masyarakat sangat antusias, Pak. Artinya dalam memperingati tahun baru Islam ini, 1445 Hijrah ini, untuk pekan Tanjung Anom, artinya masyarakat memang luar biasa, Pak. Artinya menanti karena selama burun waktu 2-3 tahun ini, karena pandemi, banyak kegiatan yang tertunda, Pak. Harapan kami sebagai warga, sebagai masyarakat, artinya sangat mengharapkan acara ini bisa berlangsung dari tahun ke tahun. Dari Kabupaten Tanggamus, Marsya, Media Prioritas TV melaporkan.